Topik berikutnya adalah unjuk kerja sirip atau fein performance. Ide di belakang parameter unjuk kerja sirip ini adalah bahwa meskipun kita tahu sirip itu digunakan untuk meningkatkan laju perpindahan panas dari suatu komponen, tidak ada jaminan 100% bahwa dia akan selalu meningkatkan laju perpindahan panas. Karena apa? Di siripnya itu sendiri ada tahanan konduksi, jadi tergantung material yang digunakan apa, bisa jadi laju peningkatan panas yang didapat dengan memasang sirip itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memasang sirip tersebut. Di sini parameter yang digunakan adalah efektivitas sirip, lambangnya epsilon, terus ada subscribenya F. Efektivitas sirip ini didefinisikan sebagai rasio dari laju perpindahan lewat sirip terhadap laju perpindahan panas tanpa sirip. Jadi gampangnya kalau misalnya Anda punya komputer, misalnya Anda punya komputer terus Anda bisa mengukur laju perpindahan panasnya tanpa sirip, terus kemudian Anda pasang sirip, terus laju perpindahan panasnya berapa, rasio dari keduanya itu menyatakan efektivitas dari sirip yang bersangkutan. Rumusnya 386 ini ya, jadi yang atas ini adalah laju perpindahan panas melewati sirip, terus yang di bawahnya ini adalah laju perpindahan panas tanpa siripnya. H itu adalah koeficien konveksi, kemudian ACB itu adalah luas penampang dari sirip. Kalau Anda bayangkan siripnya bentuknya silinder, luas penampangnya berarti lingkaran. Terus ini adalah driver dari temperaturnya, jadi temperatur, perbedaan temperatur antara bagian dasar dari sirip terhadap temperatur gas di sekitar sirip. Di sini pemasangan sirip itu dapat dipertimbangkan jika epsilon-nya ini lebih dari 2, tapi kalau Anda misalnya pasang sirip tapi peningkatan laju perpindahan panasnya hanya 20%, tidak layak untuk dipasangi sirip. Sekali lagi pertimbangannya adalah biaya untuk masang sirip itu. KF-nya tergantung dari kondisi sirip yang ada. Di slide sebelumnya itu saya tunjukkan tabel 34 tentang rumus-rumus distribusi temperatur dan laju perpindahan panas untuk berbagai kasus. Anda bisa review di slide sebelumnya, ada kasus A, B, C, D. Kalau misalnya kita aplikasikan persamaan 386 ini untuk kasus D, kasus D itu di mana siripnya itu mempunyai panjang tak hingga, jadi L mendekati tak hingga. Terus laju perpindahan panasnya untuk kasus ini itu K sama dengan M. M-nya itu akar dari H, konveksi, keefisien konveksi, terus P, ini keliling, terus K, ini kondukitas thermal di dalam sirip, terus AC, luas penampang, terus ini driver dari temperaturnya. Nah, kalau Anda masukkan ini ke persamaan 386, Anda akan mendapatkan persamaan 387. Sekali lagi ini untuk kasus D, Anda bisa lakukan cara yang sama untuk kasus A, B, dan C. Punjuk kerja sirip itu bisa juga diestimasi dari rasio tahanan termalnya. Di sini kita bisa mendefinisikan bahwa potensial penggeraknya, jadi beda temperatur, ide potensial penggerak ini berasal dari ide tahanan listrik ya. Kalau di tahanan listrik, kan penggeraknya akan beda tegangan. Nah, di sini beda tegangannya ini ya beda temperatur. Oke, kita bisa mendefinisikan bahwa potensial penggeraknya itu adalah perbedaan temperatur antara bagian dasar, base, permukaan dasar, dan temperatur dari fluida di sekitar siripnya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan persamaan 3.88. Nah, sekali lagi ini adalah beda temperatur antara bagian permukaan dasar dan fluida di sekitar sirip. Nah, tahanannya itu ya potensialnya dibagi dengan laju perbindahan panasnya, KF. Nah, di sini tahanan pada bagian permukaan dasarnya itu dirumuskan oleh persamaan 3.89. Nah, di sini kita mempunyai RTB itu sebagai 1 dibagi H kali ACB. ACB-nya itu adalah luas penampang dari siripnya. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan efektivitas siripnya itu sebagai rasio dari RTB, jadi ini tahanan tanpa sirip, ya, dibagi dengan RTF, tahanan dengan sirip. Nah, kalau Anda lihat di sini, persamaan 3.90 ini, kalau kita ingin meningkatkan efektivitas perbindahan panas lewat sirip, ya, tahanan termal yang lewat sirip, ETF-nya ini kita minimalisir, ya. Misalnya bisa menggunakan desain tertentu dari siripnya, atau kita gunakan material dengan konduktivitas tinggi. Oke, parameter lain untuk menunjukkan unjuk kerja dari suatu sirip itu adalah efisiensi sirip. Nah, di sini dasarnya kenapa kita pakai parameter efisiensi ini adalah bahwa laju perpindahan lewat sirip atau fin itu maksimal jika seluruh permukaan siripnya itu mempunyai temperatur yang sama dengan temperatur permukaan dasar. Tempatur permukaan dasar itu Anda bayangkan temperatur permukaan kalau tanpa sirip, ya, jadi di sekitar sirip atau pas di permukaan di mana kita tancapkan sirip itu adalah permukaan dasar. Nah, kalau siripnya itu mempunyai temperatur yang sama, dengan temperatur permukaan dasarnya, maka laju perpindahan panasnya maksimal. Meskipun ya tidak mungkin ya. Sekarang, karena apa? Karena di dalam siripnya sendiri itu ada tahanan termal, sehingga akan ada perbedaan temperatur antara permukaan dasar dengan siripnya. Semakin jauh dari permukaan dasar, ya temperaturnya akan semakin berbeda terhadap temperatur dari permukaan dasarnya. Nah, dari definisi ini, maka kita akan dapatkan rumus 3.81. Jadi efisiensi dari suatu sirip itu adalah laju perpindahan panas aktual yang sebenarnya dari sirip GF dibagi dengan laju perpindahan panas melewati sirip saat temperatur dari permukaannya itu sama dengan temperatur permukaan dasar. Ini jadi H kali AF kali Teta B. H-nya coefficient convexity. AF-nya ini luas total dari permukaan siripnya. Kemudian terus yang ini adalah driver temperatur. Anda bisa lihat namanya apa ya? Lupa saya ini. Driver temperatur ini. Ini perbedaan temperatur antara temperatur permukaan dasar dan temperatur dari suatu fluida melingkupi sirip yang bersangkutan. Nah, untuk sirip lurus, penampang konstan, dan ujungnya adiabatik. Nah, itu GF-nya ini. Saya tunjukkan di bagian atas ini. Persamaan 381. Nah, kalau GF-nya itu dirumuskan dengan persamaan 381. Ini untuk sirip lurus, penampang konstan, dan ujungnya adiabatik. Maka, Anda akan mendapatkan persamaan 3.92. Tan hiperbolik ya ini ya. Tan H ini. Dan M kali L dibagi M kali L. Anda bisa lihat di slide sebelumnya. Definisi-definisi ini. Oke. Di sini, kalau Anda ingin mendapatkan tan hiperbolik, itu di bagian, oh, di tabel B1 ya. B1 itu ada di bagian akhir dari buku. Tabel B1 itu Anda akan mendapatkan nilai dari tan hiperbolik sebagai fungsi dari M kali L. Nah, di sini, kalau Anda perhatikan nilai tan hiperboliknya, bahwa efisiensi ini akan mendekati nilai maksimum dan minimum. Itu antara 1 dan 0 ya. Itu ketika L-nya itu 0 dan ketika L-nya itu tak hingga. Anda bisa cek. Berikutnya adalah untuk kasus penyederhanaan. Untuk sirip segi 4 dengan ujung aktif, di mana perpindahan panasnya diformulasikan dengan persamaan 3.77. Anda bisa lihat di slide sebelumnya. Persamanya saya tunjukkan lagi di bagian atas ini. Anda lihat, sangat complicated. Ada sin hiperbolik, ada kos hiperbolik, dan seterusnya. Persamaan 3.77 ini bisa kita dekati dengan persamaan 3.81. Di bawahnya ini, lebih sederhana. Nah, 3.81 ini untuk kasus ujungnya ada batik. Jadi, 3.77 ini bisa kita dekati dengan persamaan 3.81. Jika parameter L di persamaan 3.77 ini diganti dengan LC. Ya, LC-nya ini dirumuskan sebagai L ditambah T dibagi 2. T-nya itu saya kira ketebalan dari sirip segi 4-nya. LC ini Anda bisa namai sebagai panjang karakteristik ya. LC-nya saya kira singkatan dari karakteristik. Nah, kalau kita dekati persamaan 3.77 dengan 3.81. Terus kita hitung efisiensinya. Sebelumnya Anda akan mendapatkan persamaan ini, 3.93. Kalau kita hitung efisiensi dari sirip segi 4 dengan ujung aktif ini, Anda akan mendapatkan persamaan 3.84. Di sini lebih sederhana, hanya kita merupakan nilai dari tan hiperbolik. Tan hiperbolik ini Anda bisa gunakan buku kalkulus atau buku matematika teknik. Atau Anda bisa lihat di bagian akhir dari buku referensi, di tabel B1 saya kira. Di situ ada bantuan untuk menghitung tan hiperbolik. Kalau kita perhatikan nilai dari tan hiperboliknya, persamaan 3.94 ini akan maksimum dan minimum pada nilai 1 dan 0. Nah, di sini saat L-nya itu 0 atau L-nya tak hingga. Anda bisa cek lagi. Gambar ini menunjukkan efisiensi dari sirip untuk 3 jenis sirip. 3 jenis sirip sebagai fungsi dari LC pangkat 3 per 2 kali H dibagi K, dibagi AP. Terus ini ada kurung di dalamnya, itu pangkat setengah. Jadi untuk sirip jenis segi 4, terus sirip jenis segi 3, triangle sirip, dan ini kita sebut sebagai parabolik. Gambar-gambar seperti ini membantu kita, terutama kalau kita kerja di lapangan, untuk mendapatkan efisiensi sirip secara cepat sebagai fungsi suatu parameter. Karena Anda bisa ukur geometri dari siripnya, terus H-nya bisa diperkirakan, K-nya dari materialnya, Anda bisa mengestimasi kira-kira berapa efisiensi dari siripnya. Itu, ini sangat cepat, tapi tentunya kita tidak bisa pakai untuk pemrograman. Untuk pemrograman, biasanya Anda harus memformulasikan ketergantungan dari efisiensi ini dalam bentuk persamaan matematika. Sekali lagi, untuk kasus di lapangan, sangat cepat. Anda bisa langsung menghitung, dengan masang sirip ini, panjangnya segini, saya akan mendapatkan efisiensi sekian persen. Ini untuk kasus yang sama, untuk jenis sirip annulus, annular fins. Anda bisa lihat di sana bahwa dia fungsi dari variable ini dan variable ini, R2C dibagi R1. Terus, R2C-nya itu berapa, LC-nya berapa, Anda bisa lihat di skematik gambar ini ya. Sekali lagi, ini sangat berguna untuk menghitung efisiensi suatu sirip secara cepat ya. Mungkin juga di ujian bisa keluar ini ya. Nah, dosen Anda memberikan gambar ini, terus Anda harus siap-siap menggaris ya, untuk menghitung kira-kira efisiensinya berapa. Tentunya akurasinya tidak sebagus kalau misalnya kita mempunyai curve fitting dari kurva ini. Topik berikutnya, sirip dengan penampang tidak konstan. Ya, kalau slide-slide sebelumnya, itu kita asumsikan siripnya mempunyai penampang konstan. Di subtopik ini, kita bahas bagaimana rumusnya kalau penampangnya tidak konstan. Oke, kita bisa mulai dari mereview lagi rumusan distribusi temperatur untuk sirip. Ini saya sudah tunjukkan di slide sebelumnya. Di sebelah kiri, di atas ini adalah skema dari siripnya. Terus, persamaan 3.66 ini adalah distribusi temperatur melewati sirip. Di kasus sirip dengan penampang konstan, jadi AC, AC itu penampang dari siripnya. AC-nya itu tidak berubah terhadap X. X-nya ini adalah sepanjang sumbu dari sirip. Sehingga di kasus-kasus sebelumnya, suku kedua ini kita nyatakan dia 0. Nah, untuk sub-bab ini, kita ingin menganalisis bagaimana jika DAC per DX-nya ini tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, seperti apa? Kita bisa mulai dari kasus yang sederhana, itu untuk sirip anulus. Gambarnya saya tunjukkan lagi di sini, untuk sirip anulus. Anda bisa dilihat di sini, dimensi-dimensi dari sirip anulus. R1 itu adalah radius sampai di bagian base-nya. Dan R2 itu radius sampai di bagian ujung dari siripnya. Terus L ini panjang sirip ya, dari R1 ke R2. Terus kita juga punya ketebalannya, itu T. Terus kemudian ada R2C, itu sebagai R2 ditambah T dibagi 2. Terus ada LC, ada AP. Untuk sirip jenis anulus ini, dia mempunyai luas penampang, AC-nya ini ya, itu sama dengan 2P kali R kali T. Nah, R-nya ini yang dia berubah. Jadi R-nya itu sebagai variable di sini. Nah, untuk sekali lagi, untuk kasus sirip anulus, X di persamaan 3.66 ini diganti dengan R. Nah, kalau kita adaptasi persamaan 3.66 ini untuk kasus sirip anulus, maka Anda akan mendapatkan persamaan ini. Ini untuk kasus sirip anulus. Nah, sekarang kalau kita definisikan M kuadrat itu sebagai 2H dibagi KT, terus potensi temperatur, oh ini theta ya, oke, baru ingat saya. Theta itu sama dengan T, digurangi T tak hingga, maka Anda akan mendapatkan persamaan yang lebih sederhana lagi di bagian paling bawah ini. Ini untuk distribusi temperatur untuk kasus sirip anulus. Nah, persamaan yang sebelumnya itu dia merupakan jenis persamaan Bessel order nol. Kalau Anda sudah lupa-lupa ingat persamaan Bessel, saya sarankan untuk mereview matematika teknik atau kalkulusnya. Ini persamaan Bessel order nol. Nah, solusi dari persamaan Bessel order nol ini dalam bentuk ini. Bahwa theta sebagai fungsi R itu sama dengan C1 kali I0 sebagai fungsi dari MR. Ditambah C2, K0 sebagai fungsi dari MR juga. Nah, di sini I0 sama K0 itu dia merupakan fungsi Bessel order nol untuk kasus atau jenis pertama dan jenis kedua. Sekali lagi Anda review lagi persamaan Bessel, terus solusinya. Nah, untuk kasus temperatur permukaan yang sama dengan theta B dan ujungnya adiabatik, maka Anda akan mendapatkan ini, sama dengan ini bahwa D theta per DR itu sama dengan 0 karena adiabatiknya. Nah, sehingga Anda akan mendapatkan distribusi temperatur dalam bentuk persamaan ini. Ya, agak rumit ya. Makanya, untuk kasus Vane dengan permukaan tidak konstan ini jarang keluar di ujian tulis tangan ya, tapi bisa juga dalam bentuk tugas-tugasannya karena Anda bisa gunakan komputer untuk menghitung persamaan Bessel ini. Ya, jadi ini adalah distribusi temperatur untuk sirip anulus dengan ujung adiabatik dan permukaannya, luas penampang permukaannya tidak konstan tentunya. Oke, laju perbindahan panasnya tentunya bisa didapat setelah kita mendapatkan distribusi dari temperatur, distribusi dari tetanya, ya, persamaan ini. Nah, ini adalah laju perbindahan panas melewati sirip anulus untuk ujung adiabatik. Setelah kita ketemu QF-nya, kita bisa hitung efisiensi dari sirip anulus ini bersamaan 3.96. Oke. Nah, tabel ini membantu kita untuk menghitung efisiensi dari sirip untuk berbagai jenis bentuk dari sirip atau vein. Yang pertama, persamaan 3.94, ini untuk sirip segi 4, ya, sirip segi 4, panjangnya L, lebarnya W, ketinggiannya T, ya, itu efisiensinya persamaan 3.94. Dan sirip segi 3 berikutnya, kalau Anda perhatikan, AC-nya dia tidak konstan, ya, AC-nya fungsi dari L, ya, atau fungsi dari panjangnya. Nah, itu persamaan 3.98. Ya, AP-nya ini sebagai T dibagi 2 kali L, oke. Terus kemudian ada AF-nya, itu luas permukaan dari vein. Kemudian yang berikutnya adalah untuk vein jenis parabolik, ya, itu efisiensinya didefinisikan sebagai persamaan 3.99. Ya, Anda perhatikan satu persatu rumusnya, Anda coba untuk familiar dengan rumus ini. Minimal Anda harus ngerti setiap parameternya, ya, ya, jadi L-nya itu yang mana, W-nya yang mana, T-nya yang mana, terus M-nya itu sebagai apa, ya, itu Anda harus tahu, supaya nanti ketika keluar ujian, Anda tidak spend waktu untuk memahami setiap parameternya. Ya, jadi tinggal plug-in saja. Anda sudah tahu persamanya, nilainya diketahui di soal, nilai dari parameter-parameternya, Anda langsung bisa hitung efisiensi dari sirip yang bersambutan. Ini untuk sirip-sirip yang lainnya, ada sirip jenis circular, terus pen-fane, sirip jenis pen, silinder, terus ini semacam kerucut gitu ya, terus ini juga ada parabolik, di persamaan 3.96 sampai 3.102. Parameternya ada semua di tabel ini. Sekali lagi, ketika saya dulu mengambil mata kuliah berbedaan panas ini, ujiannya adalah bentuk open book, ya, jadi Anda bisa lihat langsung rumusnya di dalam buku, tapi sekali lagi Anda harus familiar dengan rumus-rumus ini, supaya tidak spend banyak waktu ketika Anda menggunakan persamaan ini di ujian. Topik berikutnya adalah efisiensi permukaan sirip secara keseluruhan. Sejauh ini, kita membahas unjuk kerja fan yang jumlahnya satu, yaitu fan tunggal. Nah, dalam kenyataannya, sistem fan itu mempunyai jumlah fan lebih dari satu. Ya, meskipun hanya untuk mendinginkan prosesor dalam komputer Anda, kalau Anda buka casing dari desktop Anda, Anda bisa lihat bahwa jumlah fan-nya itu lebih dari satu. Nah, efisiensi permukaan secara keseluruhan ini mengestimasi unjuk kerja dari fan yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, contoh skemanya ada di gambar kanan atas, ya. Ini yang sebelah kiri kita mempunyai fan jenis G4, jumlahnya di sini 3, meskipun mungkin lebih dari 3, karena itu dipotong gambarnya di atas dan di bawah. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah fan untuk jenis anulus. Oke, efisiensi dari susunan fan itu dirumuskan dengan persamaan 3.103. Ya, rumusnya Anda lihat sama. Di atasnya dia KiT, bukan KiF. KiTT-nya itu saya kira singkatan dari total, ya. Jadi, laju perbindahan panas total dibagi dengan laju perbindahan panas maksimal. Laju perbindahan panas maksimal itu rumusnya sama dengan di slide sebelumnya, yaitu ketika temperatur dari permukaan fan-nya itu sama dengan temperatur dari permukaan dasar. Di skema ini, temperatur permukaan dasarnya ini. Saya kasih warna biru ini. Oke, untuk kasus susunan fan ini, luas totalnya itu AT, itu sama dengan N kali AF. N-nya itu adalah jumlah fan, ya. AF-nya adalah luas permukaan dari fan. ditambah AB. AB ini adalah luas permukaan di antara fan itu, di sela-selanya itu. Di buku disebut sebagai prime surface, ya. Nah, di sini Anda akan mendapatkan persamaan 3.105 untuk laju perbindahan panas total melewati susunan fan ini. Nah, Anda bisa formulasikan juga dengan persamaan 3.106, ya. Di sini kita masukkan unsur efisiensi dari fan-nya. Persamaan 3.106-nya saya taruh lagi di paling atas. Kalau Anda perhatikan, ki T-nya ini dia fungsi dari eta F. Nah, eta F ini adalah efisiensi dari fan tunggal. Kalau kita substitusikan persamaan 3.106 ini ke persamaan 3.103, kita akan mendapatkan persamaan 3.107. Nah, di sini etanolnya ini adalah efisiensi fan secara keseluruhan, jadi sistem fan. Dia fungsi dari N, jumlah fan. Terus AF, ini luas permukaan dari fan. AT-nya adalah luas permukaan dasarnya. Terus dia fungsi dari eta F. Efisiensi sistem fan ini bisa juga diformulasikan dalam bentuk tahanan termal. Di sini kita mempunyai RT0, itu tahanan termal untuk fan secara keseluruhan. kita pakai potensial temperaturnya sama, teta B, yang ini perbedaan temperatur, antara temperatur pemukaan dasar dengan temperatur fluida yang melingkupi fan-nya. Nah, di sini kita mendapatkan RT0-nya mengikuti persamaan 3.108. yaitu 1 dibagi etanol kali H kali AT. Kalau Anda melihat lagi, RTF-nya itu mengikuti persamaan 3.88, ini untuk kasus Ventunggal ya. Kemudian, 3.103, ini rumusan dari etanolnya. Berikutnya, ini adalah skema untuk sirkuit thermal dari sistem sirip. Kalau yang atas sendiri, itu adalah untuk fan yang dipasang secara terintegrasi dengan bagian permukaannya. Jadi, tidak ada skat di situ. Sehingga, kalau kita menghitung laju perbindahan panasnya dari kiri ke kanan, itu kita mempunyai dua tahanan di sini ya. Tahanan yang pertama, itu dia melewati fan-nya itu sendiri. Kemudian aja juga laju perbindahan panas yang paralel, itu langsung ke fluidanya melewati prime surface itu. Jadi, disela-sela dari fan itu. Sehingga di sirkuit thermalnya kita mempunyai dua jalur perbindahan panas yang atas ini melewati fan yang ini langsung dari permukaan dasarnya. Terus, driver temperaturnya, ya temperatur permukaan dasar dan temperatur fluida. Kita bisa satukan ini dua tahanan thermal ini sehingga kita mendapatkan ini. Untuk kasus yang kedua, itu kalau fan-nya dia tidak terintegrasi dengan permukaan dasarnya. Jadi, dia berupa misalnya logam yang ditancapkan. Nah, di sini akan ada tahanan kontak antara permukaan dasar dengan fan-nya. Itu direpresentasikan dengan warna abu-abu itu ya. Agak hitam antara fan dengan dasarnya. Dia mempunyai tahanan kontak ini, RTC. Untuk kasus ini, maka akan ada tambahan satu tahanan thermal di bagian lajur perpindahan panas melewati fan. Ini untuk merepresentasikan tahanan kontak. Ini yang tahanan lewat fan. Terus, ini untuk tahanan dari permukaan dasarnya. Nah, sama seperti yang di A, kita bisa sederhanakan sirkuit thermalnya ini dengan hanya mempunyai satu tahanan thermal. Ini adalah rumusan tahanan thermalnya untuk kasus A itu mengikuti persamaan 3.109 untuk yang kasus B itu 3.1010 Ini ada parameter tambahan C1 C1-nya dirumuskan dengan persamaan ini. Oke, sekarang mari kita lihat contoh aplikasi dari susunan sirip ini. Di sini kita mempunyai silinder suatu mesin sepeda motor ya, motorcycle yang dibuat dari paduan aluminium 2024 T6 ya, terus dimensi dari fan-nya itu dia mempunyai H 0,15 meter terus diameter bagian luarnya itu 50 milimeter kemudian kemudian diketahui juga kondisi operasi di bagian permukaan luar itu dia mempunyai temperatur 500 Kelvin terus udara luarnya itu 300 Kelvin ya, 300 Kelvin itu 27 derajat Celcius ya, terus koefisien konveksnya diketahui 50 fan-nya itu jenis anulus dia terintegrasi dengan silindernya ya, jadi di sini tidak ada tahanan kontak antara fan dengan silindernya karena terintegrasi terus jumlah fan-nya itu 5 ya, jumlah fan anulus nya 5 terus ketebalannya 6 panjangnya 20 terus dia diletakkan dengan jarak yang sama ya, equally space kemudian pertanyaannya adalah berapa laju peningkatan perpindahan panas karena penggunaan fan ini mari kita lihat solusinya jadi diketahui fan jenis anulus jumlahnya 5 dipasang pada dinding silinder suatu sepeda motor dan pemasangannya terintegrasi sehingga tidak ada tangan kontaknya kita ingin melihat berapa laju perpindahan panasnya skema dari fan berikut silindernya itu tunjukkan di gambar ini anda bisa bayangkan di tengah ini ada piston piston yang bergerak ke atas bawah disini mungkin silinder headnya van dipasangkan di dinding dari silinder jumlahnya 5 terus bahannya diketawi paduan aluminium 2024 T6 terus temperatur dari permukaan diketawi 500 Kelvin temperatur udara luarnya diketawi 300 Kelvin terus koefisien konveksinya 50 Watt per meter persegi Kelvin terus H nya jadi panjang seluruhan diketawi 0,15 meter terus T kecilnya ketebalannya diketawi 6 millimeter terus R1 R2 juga diketawi semua diketawi disini asumsi yang kita gunakan disini pertama tentunya adalah steady state tidak ada parameter yang berubah terhadap waktu terus satu dimensi pindahan panasnya jadi dari bagian tengah bergerak ke kiri atau ke kanan satu dimensi dan sifat dari materialnya konstan artinya dia tidak berubah terhadap temperatur pun juga tidak berubah terhadap waktu terus kita juga bisa asumsikan tidak ada radiasi disini terus coefficient convex nya juga uniform sepanjang permukaan dasar maupun permukaan vein oke pertama adalah menentukan sifat thermal dari material materialnya diketahui dia aluminium paduan aluminium 2024T6 Anda bisa lihat tabel A1 di bagian akhir dari buku untuk mengetahui berapa konduktivitas thermal dari material ini nanti Anda akan menemukan bahwa K nya itu adalah 186 Watt per meter Kelvin kemudian kita gunakan persamaan 3.106 karena jenis vein anulus jumlahnya 6 untuk laju perbindahan panasnya kita total itu mengikuti persamaan ini dia fungsi dari H tentunya terus AT ini luas total AF luas satu vein terus Eta F itu efisiensi dari vein tunggal terus Tta B nya adalah TB teratur dari permukaan dasar yang 500 Kelvin tadi dikurangi dengan temperatur dari udara nah di bawah ini adalah informasi dari parameter-parameter nya yang harus kita hitung misalnya AF itu dia sama dengan 2 kali P kali dalam kurung R2C kuadrat minus R1 semua datanya Anda ada maka Anda mendapatkan AF nya kemudian dari persamaan 3.104 Anda bisa menghitung luas totalnya AT ini akan ketemu 0,0716 meter persegi terus R2C per R1 LC semuanya bisa Anda hitung terus dari gambar 3.20 Anda lihat di slide sebelumnya Anda akan mendapatkan estimasi efisiensi dari vein tunggalnya Eta F 0,95 Anda lihat lagi di slide sebelumnya tadi saya tunjukkan gambar efisiensi dari berbagai jenis vein sebagai fungsi dari parameter yang di dalamnya tadi ada LC disini Anda perlu estimasi dari gambar tadi akan mendapatkan 0,95 setelah ketemu semua parameternya kita bisa menghitung laju perpindahan panasnya disini ketemu key T 690 Watt bagaimana laju perbindahan panasnya jika tanpa vein Anda hilangkan semua vein sehingga ketemu luas permukaannya yang tanpa vein Anda bisa hitung luas permukaan tanpa fan 2P kali R 1 kali H jadi 5 fan itu kita hilangkan terus driver temperatur tetap T B Anda akan ketemu bahwa laju perpindahan panas tanpa vein itu hanya 236 Watt akhirnya Anda bisa mendapatkan perbedaan laju perpindahan panas dari keduanya delta Aki ini inilah laju peningkatan perpindahan panas ketika 5 vein itu dipasang di bagian silinder dari sepeda motor 454 Watt kemudian kita telah selesaikan bahasan bab 3 konduksi satu dimensi dan stede silahkan Anda review lagi berikutnya kita akan masuk ke bab 4 yaitu konduksi dua dimensi stede di konduksi di konduksi